Pada Rabu 7 Agustus 2024, Gedung PWN UDKI Jakarta menjadi saksi diskusi mendalam tentang ancaman serius yang dihadapi perkotaan, yaitu air limbah dan perubahan iklim. Para ahli dan pemangku kepentingan berkumpul untuk membahas solusi konkret dalam mengatasi permasalahan ini. Menurut mudah-mudahan nomor 31 tahun 2019 tentang meteorologi, klimatologi dan geofisial, bahwa perubahan iklim adalah perubahannya iklim yang diakjubakan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara berubahan serta perubahan variabilitas iklim alamnya yang teramat di pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Intinya sekira-kira beginilah, tiba-tiba iklim ini panasnya lebih dari apa namanya tahun-tahun sebelumnya, tiba-tiba depit ramai air itu berkurang, daerah yang memelami kenaikan dan sebagainya, kemudian kerusakan pelabisan ozon, kemudian kerusakan fungsi hutan, Nah, perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, sumbu darah dan curang hujan mulai dari gas awasan sampai jutaan tahun, perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan kek gas kumang kaca. Kemudian gas biol industri, gas biol industri itu apa? Pencemaran-pencemaran, gas biol industri itu menjadi faktor perubahan iklim. Diskusi ini menjadi langkah penting dalam upaya Jakarta untuk menjadi kota yang lebih bersih, tanggung, dan berkelanjutan. Kita bisa bayangkan jumlah yang cukup banyak, dan itu ternyata juga bisa dikeolah dengan baik. Baru setiap beli, jadi kita sudah jual air ke lokolon. Kemudian yang paling lainnya pengasutan dan pengelolaan di luar ke-3. Jadi kita one step, one stop shopping, Pak. Jadi untuk saya di luar, silakan hubungi Pak Jai. Diskusi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini. Selain membahas pentingnya kepedulian terhadap lingkungan, LPBINU juga membahas peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana. Kita menjadi lebih sadar akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Perubahan iklim telah membawa berbagai tantangan baru yang harus kita hadapi bersama, dan salah satu cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan kita. Diskusi ini menjadi langkah penting dalam upaya Jakarta untuk menjadi kota yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.